Hai Popers, Pak Bogem baru saja menghadiri perhatian jauh film Phantom. Ia disana untuk mendukung sahabatnya yakni Pak Sodam. Pak Sodam diketahui memerankan Yuriko di film ini. Pak Bogem tampil sangat menawan. Perpaduan jaket Selin dan sweater hitam putih membuatnya tampil maksimal. Dengan gaya rambut seperti itu, dia tampil sangat fresh. Penggemar dibuat kagum seperti biasanya. Sementara itu, film Phantom bercerita seputar pada tahun 1933 ketika Korea berada di bawah pendudukan Jepang. Lima orang di Gyeongsong dicurigai sebagai mata-mata Phantom dari organisasi anti-Jepang. Pasukan keamanan Jepang dipimpin oleh Kaito bekerja untuk menemukan mata-mata Phantom. Kelima tersangkat tersebut kemudian dijebak dalam operasi tangkap tangan dan dikurung di sebuah hotel terpencil. Semoga segera tayang di tempatku. Semoga segera tayang di tempat tangan dan dikurung di sebuah hotel terpencil. Terima kasih telah menonton!